Kita akan berhubungi dalam skala pendanaan. Petugas BMKG Malang mengadakan sekolah lapang iklim yang diikuti oleh para petani untuk membangun ketangguhan petani menghadapi resiko perubahan iklim di Kecamatan Buluhan. Dalam sekolah lapang iklim ini, para petani diberikan pengetahuan dan pengenalan pola iklim yang nantinya bisa membantu petani cabai dan menjelaskan tentang penyedia data cuaca serta alat pengukur hujan. Menurut Joko, kepala BMKG Malang, diharapkan kegiatan sekolah lapang iklim ini nantinya bisa membantu para petani cabai yang ada di desa setempat. Jadi kalau saya boleh sedikit cerita bahwa pelatihan semacam ini yang kita sebut dengan sekolah lapang iklim, itu tujuan kami adalah memberikan peningkatan pemahaman agar masyarakat petani ini pemahaman tentang cuaca dan iklim itu meningkat. Ketika mereka sudah paham cuaca dan iklim itu bagaimana, kemudian teman-teman petani bisa mengaplikasikan di lapangan, menyesuaikan dengan pola tanam dan segala macam yang di lapangan ketika mereka bercocok tanam. Jadi kalau masyarakat petani kita itu kan masih masyarakat petani yang sederhana, yang belum seperti negara yang maju, mereka mengandalkan kebiasaan. Mengandalkan kebiasaan ini biasanya begini, pada bulan ini biasanya saya sudah tanam. Merubah paradigma petani dari kebiasaan menjadi petani yang paham tentang cuaca dan iklim yang sedang terjadi, itu yang utama menjadi kegiatan ini, sasaran kegiatan ini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiharto, Jombar 1 TV melaporkan.